Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Ade Nah, kali ini ada momen langka lagi nih teman-teman Dimana Sore, minggu sore ini lebih tepatnya Saya baru aja kelar nyuci sepeda Seperti yang teman-teman tau Bahwa saya sendiri Paling males Yang namanya cuci sepeda Entah kenapa Aduh, itu rasanya berat Jadi kalau kotor Kadang-kadang saya cuma biarkan gitu aja Dan cuci Kalau mood saya lagi bagus aja Jadi kebetulan ini juga karena Mood saya lagi bagus Dan tadi pagi juga sepeda ini barusan dipake Dan agak sedikit kotor karena debu Dan ini barusan Saya cuci walaupun gak bersih-bersih banget ya Tapi ya lumayan lah, gak buluk Seperti yang sering kita temui Teman-teman ketika kita Selesai mencuci sepeda kesayangan kita Itu pasti Pada bagian drift train masih ada kotoran Dan sisa-sisa yang masih menempel Dan tidak hilang begitu saja Dengan menggunakan sabun cuci Ya kan Nah kotoran yang ada pada crank, sprocket, dan RD ini Biasanya Sisa-sisa dari chain loop Yang sudah mencampur Yang sudah bercampur dengan kotoran tanah Ataupun Kotoran-kotoran debu Sehingga dia menempel pada sprocket atau RD Dan susah untuk dibersihkan dengan air dan sabun saja Nah seperti tutorial yang sudah saya tunjukin ke teman-teman juga Gimana cara mencuci sepeda sampai kinclong Bisa teman-teman lihat linknya disini Itu hampir sama Dimana disitu saya menggunakan degreaser Untuk menghilangkan kotoran-kotoran pada drift train saya Setelah saya mencuci sepeda saya Tetapi pada video kali ini Agak sedikit berbeda teman-teman Dimana Saya juga akan membersihkan drift train saya Itu tidak menggunakan degreaser yang biasanya saya gunakan Tetapi menggunakan Oke Ini dia Jadi ini barusan saja dapat kiriman dari bank Agera Tedo Yaitu produknya Dari Gedrit Dimana disini ada Mask cleaner untuk sprocket dan drift train Bisa juga digunakan untuk rantai Dan juga ada sintetik lubrikan Untuk drift train kita setelah bersih Sintetik lubrikan ini Kurang lebih fungsinya sama kayak chain loop Oke langsung aja kita cobain Untuk mask cleaner dari Gedrit ini Itu berguna untuk membersihkan sprocket, rantai, chainring, dan bagian-bagian sepeda lainnya Tidak merusak part dan tidak mengakibatkan korosi Selanjutnya untuk sintetik lubrikan dari Gedrit ini Itu dapat digunakan untuk rantai, bearing, kabel shifter, serta bagian engsel pada sepeda anda Gedrit sintetik lubrikan merupakan cairan anti-panas, anti-karat, dan tahan air Wow Menarik juga nih Nah disini saya sudah siapin Ini Kain bekas Dan yang kedua adalah Sikat gigi bekas Jadi ini sebenarnya cara kiri teman-teman Tapi kalau teman-teman punya sikat sprocket Atau sikat untuk rantai itu lebih bagus lagi Dan hasilnya akan lebih maksimal pastinya Nah kain ini sebenarnya fungsi utamanya Itu adalah untuk menutupi Rotor kita Jadi kan nanti kita akan semprot-semprot tuh Sprocket kita Nah supaya tidak kena rotor Itu kita tutupin dengan kain ini Kan bahaya tuh Jika cairan seperti ini Kena pada rotor kita Itu pastinya nanti akan Membuat bunyi-bunyi tidak sedap pada saat pengereman Tetapi Kalau teman-teman sudah terlanjur Terkena oleh Cairan seperti ini Atau Terkena oleh cairan Apalagi ya WD Kemudian Sabun dan yang lain-lain Itu teman-teman bisa cek cara saya di sebelah sini Itu ada video yang membahas Gimana cara menghilangkan bunyi pada Rotor dan Brexit Oke Yuk langsung aja kita cobain Oke pertama kita tutupin dulu bagian Rotor atau disk break Kita menggunakan Ini kain Ya Oke Kurang lebih seperti ini Jadi Supaya dia tidak terkena Secara langsung ya Ini kita buka dulu locknya di atas Kita kocok-kocok dulu Oke ini kita biarkan sebentar Kemudian lanjut ke Kerendan Chain ring Agak Dekil juga Kemudian baru kita gosok-gosok Oke ini teman-teman lihatnya sudah mulai bersih Ini kalau ada sikat sprocket yang kecil itu Masuk ke dalam sini enak banget semuanya Oke ini tinggal kita lock aja Jadi dia nggak perlu Apa namanya Air lagi Dan Tara Taman-taman bisa lihat tuh Wah Cakep sih Terbaik Duh gotorannya guys whoo Who underway yang Year Her Awak Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton